Intro Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di sesi berkomunitas Tengah malem Masih di kantor Sangat teladan Ada hal? Nunggu hujan Ngarepin gaji naik dong Dari pada nunggu hujan Ngarepin sesuatu yang Kurang berpahit lah Mending kita bikin konten Kita akan bahas tentang komunitas Siap Yang gua tau kan lu berdua di klip Jadi kita bakal cerita-cerita lah Tentang klip itu gimana Sejarahnya gimana Sejak 17 Agustus 1945 Langsung berdiri atau gimana Nah itu kan Tidak dong Semua orang mungkin penasaran Nah Gimana Siapa nih yang mau mulai cerita nih Presiden baru dong Presiden baru Presiden baru Nah ini juga pertanyaan gua sih Gimana Siapa sih sebenernya Presidennya gitu Oh Arie dong Sebelum itu Gimana kalo kita bahas dulu kebelakang Siapa Aduh 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 Siapa yang awal mula berdiri gelip Karena waktu itu saya masuk di Di pertengah-tengahan Mungkin Rizky bisa jelasin Waktu itu sih Seinget Seinget gua sih pak Ini gara-gara anak-anak Blankon nih Anak-anak Blankon? Anak-anak Blankon? Gua juga anak Blankon dulu Iya Gua termasuk loh berarti Dulu kan di Di Bogor tuh adanya KPLI pak Anak-anak Blankon pengen KPLI bubar Nah Apa tuh KPLI? Apa tuh KPLI? Komunitas pengguna Komunitas pengguna Linux Indonesia Indonesia Bogor Dipipin oleh Terakhir Ade Muhammad Masa Ade? Bukan ya Bukan Dipipin oleh Terakhir itu Sama Sama Teguh 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 Anak-anak Lingsis Terima kasih udah Sudah mensponsori Open Susi Ya Allah Teguh Terus Bubar Siapa? Masa anak Blankon nggak gitu lagi Nggak bubar pak Coba gimana? Kalo dari sisi Pautan Kalo yang gua ingat Glimp itu kan Semacam apa ya Kalo gua sih ngeliatnya semacam semangat baru Karena waktu itu KPLI itu KPLI kan nggak banyak yang aktif tuh Paling yang aktif di Surabaya sih gua tau Surabaya Terus di Udah Surabaya enak sih Surabaya mungkin ada Jogja Di Jogja juga rame Nah yang di Bogor waktu itu lagi sepi-sepinya Padahal waktu itu ada ketuanya Teguh itu Mungkin karena dia sibuk kan Ya mungkin Nah habis itu Ya udah Kita Gua ngajak beberapa orang ketemu Aduh kita kayaknya perlu Kogdar Perlu kogdar Terus perlu pembaruan Nah konsepnya itu Ya itu Ya itu Glimp Menurut gua sih Jadi isinya tuh anak-anak muda yang penuh semangat Yang Konsepnya acara baru Tapi Sangat bertolak belakang dengan perkataan Pautian Isinya anak-anak muda Pautian sudah beranak dua Iya Sangat jauh dari Isi-isi glib itu sendiri Terus itu gue Ide nya adalah gue Ngomporin aja Ngomporin Karena harusnya Komunitas itu menurut gua yang ideal itu Isinya anak muda gitu Gua inget banget tuh Waktu itu Konsep gua tuh ada tiga Anak muda Kontribusi sama kolaborasi gitu Nah abis itu kan Ternyata Tidak terwujud juga Rasanya Tidak terwujud Secara langsung Secara langsung Perlu proses dong Masa anak baru lahir Langsung Langsung ini Dan abis itu Karena gak berhasil itu Ya diketawain lagi Mana kena ke Peli Bogor Maan nih glib Berarti glib berdiri tahun Gua lupa tuh Tahun 2000 Berapa ya 2014 Mungkin ya 2014 2014 Gila rambat juga ya Kayak pemilih Ternyata lagi Maksudian baru Dikanti Waduh Jadi glib terbentuk Dari keresahan bapak terhadap Orang-orang tua yang udah Tidak jarang aku Waktu itu gua Ya waktu itu gua Mengusukkan sih Ya ada Ada komunitas baru Karena sah-sah aja dong Di satu kota Itu ada Ada banyak komunitas Yang rambat juga sih Biasa aja gitu Memang Indonesia Erat dengan dualisme Harus gitu Harus gitu Supaya ada Seimbang Seimbang Jadi bayangan gua tuh Glib itu anak muda Kapeli Bogor tuh udah nih Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Nah lu masih inget gak Ketuaannya siapa aja Abis Teguh Abis Teguh itu Aris Aris ya Emang Aris pernah Aris pernah nama Aris pernah nama Aris pernah nama Aris yang ngasih nama Glib Iya Gue inget tuh Dia juga yang bikin logonya Iya gak sih Bukan Siapa yang bikin logo Aris yang bikin logo Kalau nama voting kayaknya Kalau nama voting Kan dulu pilihannya Apakah akan dibubarkan Ganti nama Atau Buat baru Seingat saya Ternyata Pilihannya jatuh ke Buat baru Buat baru Jadi tahun 2014 Teguh berarti Teguh berarti Terus Aris kan Aris Irfan ya Moko Oh Moko dulu Baru Irfan Moko sempet ya Gila udah lama banget Berarti ya Moko terus Irfan Irfan abis itu Bahaya Rizky Wih ya Allah Hahaha Ini nih Gak ah Berarti gue beneran gak inget Karena apa Ternyata udah selama itu Gitu Dan Apa Bitec itu Bitec itu Dibantu banget Sama glib Apalagi terutama yang Apa Sebelum ada 01 itu kan Jadi bitec itu Orangnya pasti Dari glib gitu Jadi Itu membantu banget sih Kalian menurut gue Tapi ada isu yang beredar pak Ya itu Glib itu bukan genu linuk bogor Genu linuk bitec Wih ya Allah Bagaimana tangkapan bapak Sebagai cio bitec Menurut gue sih Ciasa aja dong Sejauh Gue gak tau ya Lo sebagai anak glib Ini gak apa Ada kontroversi Eh kontroversi apa Intervensi Langsung bitec gitu kan Kalo menurut gue Engga kan Gue cuman Intervensi mungkin Karena lo jadi Dapat assignment Kerjaan dari bitec Sehingga mungkin lo jadi Jadi kurang ini juga Gue gak tau kan Gimana Kalo menurut gue sih Gue sih berusaha Bersikap profesional Ya dari sisi bitec Kalo gue ngomongin bitec Terus gue juga suka komunitas gitu Jadi gue sih Sebenernya mendukung aja Kalo misalkan bitec bikin acara Apa-apa gitu Sama seperti gue mendukung komunitas lain di Indonesia 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 Terus Ketuanya Nah Sekarang tuh Posisinya gimana nih Ketuanya lo official gitu Ketuanya masih Ari pak Ketuanya lo Iya Ketuanya masih Ari pak Sebenernya jabatan saya udah satu tahun lebih Sejak? Sejak tahun 2018 ya Ki Sejak 2018 Dulu itu saya pernah inget Postingan bapak Bahwa ketua itu tidak boleh lebih dari satu tahun Nah Karena gue tuh pengennya Apa Cepet aja gitu Ininya Regenerasinya tuh biar Press terus Press terus gitu Ternyata lo udah lebih dari satu tahun Sudah sangat lebih Saya sudah sempet kirim Email Tentang pencalonan Siapa yang akan kita calonin ketua baru Tapi tidak ada responder Yang belum kan tinggal Rizky Oh Jadi saya berkwajiban secara defakto Untuk memilih Rizky Iya Iya Karena memang harus gitu sih Ini sih apa nggak Kalau ngobrol sama kalian berdua Pasti ada yang Aneh-aneh Yang aneh-aneh Yang nggak baik-baik saja lah Ini mungkin nggak aneh dong Aman Aman ya Ini hal bagus dong Saya udah syuriga kan Duduk di tengah kan Kalian berdua di pinggir saya kan Ini hal yang bagus menurut gue Lo Lo Diminta bantuan Oleh Ari atau yang lain Gue rasa juga akan setuju dong Setuju Karena Ari Apa Kalau di komunitas Komunitas open source tuh Siapa yang teraruhnya paling kuat Biasanya itu yang didengar juga kan Lo diminta buat Jadi penerus presiden berikutnya Gue rasa positif gitu ya Bagus kan Pak Bagus Waktu itu saya juga sempet kirim beberapa alesan Kenapa saya Nggak harus jadi presiden lagi Yang pertama Karena sudah lebih dari 1 tahun Saya takut terpibat KKN Yooo Aduh Yang kedua Saya sudah aktif di beberapa komunitas lain Betul Gue tau lo di open source juga Open source Indonesia Saya admin di open source Indonesia Open stack juga Open stack juga Barang gue Kalau open source gue nggak Gue cuma nggak nonton Pendukung aja Iya Jadi saya rasa Salah satu orang yang pantas adalah Rizky Pak Iya iya Pilihan lain Siapa sih anggota yang Yang lain Yang belum berarti kan Karena yang sudah menjabat Harusnya nggak boleh menjabat lagi dong Enggak Yang ada aja dulu Oh yang ada Yang lu pikir itu anggota Apa sih Semacam aktivisnya GRIP lah Gitu siapa aja Sebagi Sal Gue Dendi Dendi Irvan Ngoko Ragil Alin Umul Umul Udah ya Aris Aris Sama Alan 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 Yuda Mas Alan tidak pernah ada Anda tidak pernah ke Bogor Anda pengurus Oh iya Tapi ketemu sama saya di i3 Keresahan saya Pak Apakah Embel-embel nama Bogor Membatasi sebuah komunitas Sebetulnya sih Iya Sebetulnya ya Apakah orang luar Bogor Nggak boleh gabung ke komunitas Bogor Boleh Sebenernya Sebenernya yang menentukan aturasi komunitas itu Ya komunitas itu sendiri Gitu Kalau dulu kan Kayaka Peli Bogor itu Sepakat bahwa Fokusnya udahlah di kota sama kabupaten Bogor aja gitu Dia nggak mau ke mana-mana Kalaupun dia ngadain event misalkan nasional Ya udah Tetep di Bogor koordinasinya Tapi sama komunitas lain gitu Tapi sebenernya Kalau zaman sekarang kan udah gini banget ya Apa Dan gue juga tau kan Glip itu kan juga Koorganize Event-event lain Dan banyak juga gitu Jadi Ya terserah aja sih sebetulnya Berarti nggak masalah buat lu Kalo Orang di luar Bogor Menurut gue nggak masalah Sejauh lu sepakat ya Menurut gue Sejauh si glipnya sepakat Bahwa Itu yang di luarnya Cuman kalo gue ya Gue masalahin Bukan masalahin lah Gue tuh Nggak kurang sepakat Kalo orang udah nikah gitu ya Beneran nih Ini udah nikah tuh Kayaknya dia udah deh Dia harusnya udah keluar aja gitu Kalo gue ya Karena gue ngerasain Gue udah nikah Apalagi udah punya anak tuh Udah Udah beda gitu Dunianya udah beda Gak kayak lu yang masih jembo-jembo kan Tengah malem nih Masih begini Gak punya Gak punya Itu tuh udah beneran udah beda Makanya gue nyaranin Yang udah nikah tuh Kayak Apa Alin Apalagi kan Apa Umur Itu Ya udah Dia bisa Dia bisa kontribusinya tuh Dengan cara yang lain gitu Bukan lagi yang aktivis langsung Aktivis langsung Aktivis langsung disitu Terus itu juga biar Kalo menurut gue biar Apa Regenerasinya biar terus jalan Gua rasa regenerasi tuh isu Semuanya Berarti Parameter muda Menurut lu bukan umur dong Menurut gue Karena Menurut muda-mudang Muda itu 35 ya 35 dibawah Ya menurut gue sih Batasannya udah nikah Karena dunianya udah bener-bener beda ya Menurut gue Harusnya misi-misinya Jomblo Inovasi dan kolaborasi Jomblo Nah kalo yang udah nikah Udah yang berkeluarga itu Menurut gue Cara kontribusinya itu Beda gitu Dia bisa kontribusi Dengan cara yang lain Nggak langsung aktif ya Karena itu Menurut gue memang beda sih Biar fair buat Buat komunitas Dan buat keluarga dia gitu Walaupun mungkin Akhir-akhir itu juga Yang udah nikah sih Selama ini masih aktif-aktif aja ya Kayak Gue yakin sih Nggak ada masalah Cuman Biar Isu lainnya kan Regenerasi Iya nggak sih Itu kan gue rasa Komunitas se-Indonesia Isunya Regenerasi Makanya kita harus bikin Konten-konten yang Lucu-lucu Aduh Gitu Biar Menarik Kan kita udah disini nih Kita lumayan lucu Gini gue nggak tau Semoga sih Semoga sih Ini udah 15 menit Mudah-mudahan adalah Satu-dua ya Yang lucu Nah Lu Gleep Awalnya tadi Dia kayak Spin-Out-nya Kapeli Bogor dong Gitu 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 Oke Kapeli Bogor kan Bahasanya Kalau ngobrol Kalau gue ikutan Coopdarnya tuh Bahasanya udah Yang bukan Technical Linux lagi Tapi bahasanya kayak Kaya Politik Apa Pokoknya urusan yang berat-berat lah Agama Gitu ya Ternak lele Ternak lele Ternak lele Ternak lele Bahasanya udah Bener-bener Diluar Diluar inilah Kalau di Grip Gua rasa masih Relepan ya Sama Lindo Selama ini Masih ada beberapa Konten-konten yang Kita buat Gih Contohnya Ya walaupun gak jalan Oke Kita sebenernya gak stagnan disitu aja Kita coba beberapa Metode Supaya gimana Supaya komunitas ini gerak terus Salah satunya Misalnya Ah kayaknya ini di Bogor Segmentasinya sudah kebaca Pesertanya ini-ini aja Kita coba ekspansi keluar Kita bikin namanya Gleep Adventure Itu salah satu atau dua Persona Gleep yang cobalah kita datengin ke daerah-daerah di luar Jabodatabek Buat kita datengin roadshow gitu ya Terus ada lagi namanya Gleep goes to school Gleep goes to school Dimana kita Teman-teman Gleep juga dateng ke sekolah buat Datengin SMK SMK atau sekolah-sekolah menengah atas gitu ya Buat kita minimal kita kenalkan terhadap Linux Karena menurut mereka Linux itu beda atau sama dengan Ubuntu Linux itu gimana? Sama atau beda dengan Ubuntu Pertanyaan basic mereka sih sebenernya Linux itu sama atau beda dengan Ubuntu Iya Sembangannya itu Mau disebut gak? Jangan dong Jangan dong Di Bogor ya Jadi beberapa cara sudah kita lakukan Tapi memang karena Menurut perspektif saya Bahwa komunitas itu tidak mengikat ya Jadi siapapun boleh masuk boleh keluar gitu ya Tapi ini jadi permasalahan juga kan Bahwa ada orang yang mau masuk cari tenor Terus udah lah keluar gitu Terus ada juga orang yang ikut-ikutan nama Supaya bagus di profil twitternya Artifis Gleep Sembut nama dong? Sembut nama dong? Jangan dong Jangan Terus akhirnya tidak ada kontribusinya gitu Itu yang menjadi masalah sebenernya Padahal yang kayak Linux Ghost to School Apa Gleep? Gleep Ghost to School Itu gue rasa itu Itu potensi buat regenerasi itu besar disitu gitu ya Gue kalau keluar itu pasti Keluar mungkin keluar Bogor ya Ke kota lain lah Itu pasti Gleep itu terkenal lah Gleep itu terkenal gitu Karena? Nah Terkenal karena buruk atau gila? Bagus Bagus Dia kan sekarang komunitas yang latar belakangnya Open source Linux itu Kalau sekarang kan udah kebanyakan kok komunitasnya udah ke product Best on startup gitu kan Ya kita juga ikutan kan di OpenStack misalkan Nah itu Udah bagus lah kalau di luar Nah Gue penasaran Apa? Ada strategi khusus nggak untuk Untuk yang di Bogornya sendiri gitu Misalkan yang tadi tuh Apa? Isu regenerasi gitu Lu sebagai Presiden baru Waduh Gimana? Gimana? Gimana strategi lu? Ada strategi khusus nggak? Gak baik-baik aja ternyata Lu mau dakwahnya lewat Hobi lu yang lewat musik punk Bisa jadi Udah hijrah p***** Gimana jadinya? Kalau menurut saya sih mungkin harumnya karena mungkin Gleep itu bukan cuma aktif di ini aja sih pak Bukan aktif di bobornya aja Jadi kalau sih kayak saya lihat itu kan Gleep itu punya program kan Gleep Adventure itu Terus lain itu juga Gleep kan Jadi Voluntary juga pak untuk misalnya Acara-acara deh yang di luar Bogor gitu pak Bahkan sampai di Bali aja kemarin kan Ada ya Iya dimensin sama ketua 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 Presiden Open Susi Ketua Panitia Open Susi Ketua Panitia Ketua Panitia Acara atau Presiden Open Susi Iya keduanya sama Oh dia juga Dia juga Luar biasa Shout out pak Mas Guku Shout out mas Guku Anda luar biasa Anda selanjutnya disini ya Anda boleh jadi Presiden Glee Anda boleh jadi Presiden Glee Oke Jadi ada dua komunitas yang bantu acara kita di Bali Yang pertama ada Kelas Kelompok Linuk Arek Surabaya Yang kedua ada Gino Linuk Bogor Ya gue pengen juga tuh ngobrol sama anak kelas Selain Open Susi sebelum-sebelumnya ada juga ya Banyak gue rasanya Bahkan dari tahun berapa tuh? Jelom Asia Lu pernah bikin yang acara penggalangan dana juga Itu di Jakarta Ya Gue inget tuh Karena gue juga ngisi Terus lu pernah Kita yang organize meet up pertama OpenStack ID Oh iya bener Yang episode 1 gue ngobrolnya sama Dendy tuh Bahas tentang OpenStack ID Dendy juga anak klip pak Dendy juga anak klip Bagian foto-foto dan video Iya Ya kayaknya sih menurut gue memang klip tuh berhasil lah Berhasil Maksud gue kita gak bisa bilang klip itu gak berhasil Atau berhasil Kan ada yang sisi yang tadi kan Bisa ngasih pengaruh ke banyak komunitas Terus ke BTEK juga termasuk Satu sisi kan ada isu lain tadi yang Apa Yang kayak regenerasi gitu kan Itu itu gue rasa harus dipikirin sih kalo misalnya Strateginya Mungkin lo saat Lo nonton Apa Konser-konser musik punk itu Lo dapet ide gitu Oh jangan lho pak Kayaknya yang lebih militant tuh Wukti-ukti sekarang Oh iya Untuk wukti-ukti Boleh daftar Iya boleh daftar lah Sangat welcome Kontaknya gimana sih? Tempat ngumpulnya? Tempat ngumpulnya Tempat ngumpulnya Biasanya sih ya di kantor BTEK Gue yang di internet Media komunikasi Media komunikasinya Untuk di Biasanya sih kita di Telegram sih pak Telegram Atau ada Facebook juga Ada Twitter, Instagram Semuanya sama Ad Gelib Bogor Ad Gelib Bogor B-nya satu Gelib Bogor Gli... 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 Bogor Gli... Bogor Gli... Bogor Jadi atau mungkin memang Sudah gak zaman lagi berkomunitas Gue rasa bisa jadi gitu Menurut lu gimana kayak gitu? Apa emang zaman itu sekarang Orang sibuk sama Ya tau lah misalnya Youtube tuh dulu buat Konten Buat seru-seruan Sekarang udah business minded Menurut lu gitu juga gak? Bahwa orang-orang tuh ngumpul Pasti ada bisnisnya Gak menurutnya Bahwa dia akan jalanin suatu Komunitas Atau pergerakan-pergerakan Yang sebenernya bukan bisnis Iya Menurut gua sih Ya komunitas emang Kayak gitu Maksudnya Dia bisa jalan Atau bisa Berdiri itu karena Ada orang-orang yang Yang satu 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 PC gitu Jadi nah Kebeneran Kayanya sih Anak-anak muda Zaman sekarang tuh Memang PC nya mungkin Yang Yang beda gitu Yang yang Dia pengennya yang instant PC nya Pentium 2 Iya Ya Allah Anak-anak muda sekarang kan udah Pengaruhnya tuh Macem-macem ya Anak-anak gua aja tuh Dua tahun udah Udah mainan Youtube gitu kan Jadi mungkin Apa-apa Paedahnya gua ikutan Komunitas gitu Jadi Bisa jadi sih Kayak gitu Jadi lu Lu mungkin jadi Punya beban Beban yang beda Dibanding gua ya Dulu Misalkan dulu kan gua Kalo itu tuh Antusiasnya tuh Bagus Jadi orang tuh Kalo bikin acara tuh Lumayan lah Kalo sekarang kan Itu beda gua ya Gua juga dulu sempet denger sih pak Dulu tuh KPLI Bogor lah gitu Itu bukan cuma tempat Orang Orang yang suka Linux Apa segala macem Ngumpul di satu tempat gitu Ngomongin Linux Tapi katanya Almarhum tuh yang bilang dulu Katanya Kalau di KPL itu Obrolan-obrolan serunya gitu pak Iya Jadi katanya sih Buat tempat ngobrol juga gitu Bukan cuma Ini Nggak harus di Teknikalnya Orang Teknikal Jadi acara gitu Iya sih Gua Gua setuju Nah Lu udah ada rencana Apa Mau bikin event apa Atau Atau Kolaborasi sama siapa lagi Atau Biarin Ngalir aja gitu Ke gua nih pak Iya Iya Kan Arie tadi udah cerita Dia kan cerita yang sebelumnya Lu yang berikutnya nih Saya sebagai anggota lah gitu ya pak Kayaknya sih Kayaknya Sebelum bikin acara tuh segala macemnya tuh Saya pengen regenerasi dulu sih pak Regenerasi dulu Mungkin bisa mengajak orang-orang yang Kayak KPLI dulu lah KPLI tuh Dulu Kayaknya rekrutmennya itu Dari orang-orang yang suka Emang ikut eventnya gitu pak Iya Kan Gelib tuh punya Kelas ya Kelas gelib gitu Mungkin dari orang-orang yang Ikut kelas itu Tapi denger Jawaban-jawaban lu tuh Lu lebih cocok ke KPLI sih Walaupun secara umur Tidak Tidak Tapi muka iya Gue kan nangkepnya gitu Tapi lu Ini lah gue yakin bisa di-create juga gitu Oke thank you Ada lagi ga? Lu mau bahas apa lagi? Ada ke Ki? Ya Lu mau apa gitu Bilang ini mumpung di- Mumpung di- Mumpung di-saksikan oleh jutaan penonton Penonton Channel Youtube Ini Bitek tuh lumayan Ini aja sih pak untuk Mungkin kan Bitek tuh Mungkin Viewersnya Bitek kan banyak banget nih pak Tau Mungkin kalo yang belum tau Glib sih bisa join ke Atau cek website ya? Ya cek websitenya Oh iya iya Websitenya apa? Websitenya itu Glibobor.org.id Glibobor.org.id Disitu ada info semua kontaknya Telegram ada Ada kegiatan-kegiatan laporan-laporan kegiatan kita Ada di web itu Oke Itu aja Lu ada mention Tadi lu mau ngomong sesuatu tadi kan? Apa ya? Jadi mungkin Ini sih menurut gua Karena memang Mungkin termasuk gua ya Apakah ini gua Bener atau salah Gua berada di dua komunitas yang beda gitu Jadi gua gak tau ini sebenernya Gua jalan sebagai Glib Atau open susah Misalnya dalam satu acara gitu Menurut lu sebaiknya orang tuh Fokus satu aja Atau Boleh ini dia Misalnya Gamescape ID juga Terus dia Glibobor juga gitu Tapi dia kayak kehilangan jati diri Bahwa iya gua nih apa ya gitu Menurut gua gak apa-apa sih Asal dia bisa Memainkan perannya Memainkan peran dia sebagai siapa itu di waktu dan kondisi yang tepat gitu Sejauh dia juga memang berkomitmen kan kalau sekarang tuh masalahnya dia tuh sibuk Terus gak ada kontribusinya balik ke komunitas Atau ke Project Aksim atau kemana gitu Kebanyakan tuh pergi aja gitu kan yang tadi lu bilang Apa dia cuma dateng Numpang nama misalkan Lalu disitu yaudah Gak ada Itu juga mungkin kesulitan ketik ya Bahwa sebenernya aktivis itu bukan dicari Tapi dia yang mencari sebuah wadah yang sama gitu Kayaknya sih gitu Gitu kan Kayak misalnya kita rekrut orang gitu Gak ngaru ini juga Gak ngaru juga Tapi kan itu salah satu jalan Menurut gua layak dicoba lah Formula-formula yang memang harus kita coba Iya Makanya gua bilang lu bikin konser Atau bikin Karena mungkin beda gitu ininya Lu ntar orang udah tertarik Anak-anak muda udah tertarik Lu ngumpulnya gimana sih di klip deh gitu Apakah strateginya kayak gitu Atau bikin Acara ulang tahun tiap hari gitu Tiap minggu Lu ngapada dateng Udah ada masukan-masukan lagi Mungkin ini juga paling kali Pak ya Apa namanya Kita mempunyai Gak sama komunitas Yang IT lagi misalnya gitu Pak Wah itu juga bagus Yang lain sih Sesuai silah ketiga Kolaborasi Iya Iya Misalnya kan Kolaborasi sama Ini apa Komunitas Bersepeda Waduh Bersepeda Gweser bogor Gweser bogor Apalagi Pak Utin udah gede sepeda kan Duh Saya sudah punya sepeda Anda-anda yang menghina saya dulu Tidak punya sepeda Sekarang udah gak bisa Kita bersepeda bareng Kita bersepeda bareng Kita bersepeda bareng Kita bersepeda bareng ya Iya maksud gua itu bagus sih Maksud gua Mungkin efeknya juga jadi Terasa lebih luas sih Kalau kolaborasinya gak sama Mana IT gitu ya Menarik sih Menarik konsep itu Gue setuju Ya langsung asip-sepeda Eh baik Tapi mungkin dari Paution ada Ada pesan-pesan buat Kan sebagai Lu tuh dulu orang yang Penggagas atau apalah gue bilangnya Pendiri Tapi Kan pada duduk semua Iya sih Menurut gua sih Yaudah jalanin aja Apakah Udah stop aja gitu Iya maksud gua jalanin aja Lu kalo bosen Jangan ragu buat Yaudah stop aja Gua memperlakukan Komunitas tuh kayak container gitu Ya gimana Yaudah kalo lu Perlu dihapus Hapus aja Kalo mau di create ulang Create ulang lagi Nanti ada yang baru lagi gitu Jadi Enggak kayak Semuanya sakral gitu Harus Harus ada terus Atau Harus dijaga terus Kalo harus bubar Bubar aja juga gitu Tapi kan beruntung kayak clip Masih ada lo Masih ada Lefai Setidaknya masih ada Admin di group itu Iya Masih ada Lefai Lefai Yaudah Masih ada kan Kandidatnya Maksud gua minimal 3 orang tuh Menurut gua masih Masih jalan lah Semoga Lefai nih ya Semoga Lefai Lepai Kita mampu-mampu lagi lah Lefai Makasih Makasih Jadi Oh lu masih mampu Selesai Belum Gua gatau Jadi menurut saya Yang sulit itu bukan Menggapai sebuah gunung Ya itu Tapi bertahan di puncak gunung Bu Cara saya pendaki pak Iya Gua setuju sih pak Saat kita mendaki Energi, stamina, dan motivasi kita masih 100% Iya Oh semangat nih ke atas gunung Iya Sampai atas Gimana kita mempertahankan Kita selalu di puncak Iya Dengan kondisi logistik abis Stamina abis Itu PR kita bersama Gua Gua setuju juga Makanya gua Berprinsip Ya ini walaupun ga logis ya Ga akan terjadi Saat lu ada di puncak tuh Lu harus pindah ke gunung yang lebih tinggi gitu Mungkin di sebelahnya tuh ada gunung yang lebih tinggi Lalu lu loncat gitu Jangan Jangan lanjutin jalannya Karena abis itu turun Jadi kita tuh naik terus Gua tau itu susah Tapi Itu tuh jalan menuju ke yang lebih tinggi lagi Kalo menurut gua sih pak Tergantung uhti-uhtinya dimana gitu Kalo uhti-uhtinya masih di gunung yang lebih tinggi Jadi biar lu Menurut gua hidup tuh ya kayak gitu Pendaki ya Walaupun gua berperan eh gunung Tapi konsepnya Menurut gua gitu 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 gak oke Ya kan kalo gua ya empat ya pak Siap Oke Makasih pak Tuan udah undang kita di Berkomendasin Tunggu udah reda tuh hujannya Boleh Lu belum pada makan juga ya Belum gak lupa Makan apa ya Enak ya Ayang Ya biasa ayang Ayam sebelah juga Oke thank you ya semua daaah Bye